Smoothie darah hari ini terasa sangat lezat. Benar sekali. Sandainya aku jadi vampir. Oh, Kate dan Adam, tunggu sebentar. Aha, ini dia. Mereka akan pikir aku sama seperti mereka. Oh, tidak. Jangan jatuh. Apa ini gigi taring palsu? Kamu lihat ini, Kate. Kamu tidak akan pernah menjadi vampir, Molly. Pecundang, tidak ada tempat di sini. Oh, kalian mengejekku lagi. Apa ada yang mengganggumu, Molly? Oh, kalian lagi ya? Oh, kami hanya sedang bersenang-senang. Ayo, Molly. Aku akan membantumu. Selamat datang di sarangku. Anggaplah rumahmu sendiri, Molly. Hapus air matamu. Kamu bisa jadi vampir kalau kamu mau. Sebenarnya itu hal yang mudah. Yang harus dilakukan mengikuti daftar ini. Mulai dari perawatan kulit. Tenanglah, aku tahu yang harus dilakukan. Ya, agak. Eh, apa yang kamu lakukan? Menyingkirkan jerawat mengerikan. Kamu lihat? Ini mudah. Dan sekarang detail akhirnya. Kamu kenal pria tangguh ini? Ini agak berlebihan. Kamu hanya tidak tahu romansa sebenarnya. Ayo kita tenangkan diri sebentar, Molly. Kamu mau es krim darah ini? Oh, terima kasih ya. Oh, sekarang aku merasa cantik. Ya ampun, aku sangat lapar. Kemarilah bawang putih lezatku. Hei, ada apa ini? Peringatan bawang putih. Tolong jangan itu. Rasanya sangat lezat. Mau cicipi? Baiklah, berhenti mengunyah. Ada yang harus dilakukan. Ayo mulai. Sikat gigi vampir? Aku tidak punya taring. Kamu benar. Saatnya gunakan rencana cadangan. Gawai ini membantu menyingkirkan karang gigi. Bersabarlah, Molly. Apakah berhasil? Kamu harus hati-hati, Molly. Gigimu berkilau. Itu bahaya. Oh, cahayanya. Terang sekali. Di mana payung pantaiku? Sekarang sudah aman. Ayo, oleskan tabir surianya. Ini membantu. Langkah kedua, vampir harus punya taring yang menyerangkan. Kalau begitu, gunakan gergaji. Hentikan, hentikan. Aku punya ide. Ya ampun, kukumu benar-benar cantik ya. Oh, ayolah, kawan. Sekarang aku sudah mirip seperti vampir. Kamu lebih mirip dengan anjing laut. Kamu benar. Kuku ini harus diperpendek. Berhasil. Kamu terlihat cantik, kawan. Apalagi yang ada di dalam daftar, Molly. Berikutnya, kita akan urus telingamu. Jangan bergerak, ya. Ayolah. Oh, oh. Tidak kusangka ini terjadi. Fokus, Maya. Kamu bisa melakukannya. Ya, lagi pula otak ini harus dibersihkan. Sekarang lebih baik. Ayo, kawan. Kembalikan ke tempatmu berasal. Sepertinya aku tadi melamun. Hei, apa yang terjadi di sini? Sekarang kamu adalah vampir. Selamat ya. Kamu bisa melihat dirimu di cermin. Tunggu dulu. Aku ada di mana? Oh, iya. Aku lupa memberitahu. Ini efek samping menjadi vampir. Tapi selain itu, ada yang harus kamu khawatirkan. Seperti kumismu. Dan juga sesuatu di antara alismu. Baiklah, bisa dirapikan. Aku tahu resep vampir yang sempurna. Kamu yakin itu aman? Kamu bisa percaya padaku, Molly. Lilin adalah sahabat setiap wanita. Kita akan menariknya. Ayolah, sedikit lagi. Oh, iya. Kita berhasil. Aku sangat menyukainya. Padai salju di musim panas. Ini memang aneh. Aneh tapi menyenangkan. Molly, ini perbuatanmu. Oh, iya. Terkadang ketombeku berpulah. Baiklah, kita harus singkirkan itu. Mulai sekarang, padai salju dibatalkan. Kita butuh banyak sabun untuk tugas ini. Artinya benar-benar banyak. Pegangan yang erat, Molly. Tidak percaya. Ternyata mudah ya. Wow. Aku sudah seperti model majalah vampire fashion. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Hati-hati, Mayan. Baiklah, Molly. Omong-omong. Ini untukmu. Oh, ini cantik. Jangan kemana-mana, kawan. Bulu-bulu ini akan membuatku terlihat lebih cantik. Oh, bagaimana kalau rambutku dikritik? Sempurna. Inilah yang aku inginkan. Bia, bagaimana penampilanku? Kamu memukau. Hei, apa ini? Molly, tanganmu butuh perawatan kosmetik darurat. Ayo, kita mulai. Ada yang meninggalkan tangannya. Tidak usah panik, Molly. Tambahkan ramuan peninggalan nenek moyang di air mandi tangan ini. Ini akan bekerja ajaib. Ini berhasil. Sekarang saatnya manikur vampir tulen. Tidak, aku belum siap. Oh, Molly, kukumu harus terlihat sangat cantik. Hei, hasilnya cukup bagus. Ini hasil kerja terbaikku. Nevermore. Pasta kesukaanku. Bergabunglah dengan sisi gelap. Dari mana rambut ini? Itu rambutku, Maya. Aku akan singkirkan ini. Tunggu dulu, kawan. Sebaiknya jangan bermain api. Aku terbakar. Oh, hasilnya bagus juga. Tidak punya rambut ternyata menyenangkan. Aku senang kamu suka. Bagaimana denganku, Maya? Aku juga mau merias wajahku. Setelah wajahmu dirias, kamu tidak akan mengenali dirimu. Cantik, sangat mudah didapatkan. Kamu perlu perbaiki warna kulit, menambah pemulas bibir, dan... Sempurna. Ini baru permulaannya. Sekarang kita gunakan maskara. Ayo, kamu pasti bisa. Jangan lupakan berlian imitasinya, ya. Sekarang, ayo, kita perkenalkan dirimu pada lipstick. Cobalah, ini mudah digunakan. Benar-benar cantik. Kamu dengar itu, aku segera kembali. Tunggu, cukup sampai di sini. Waktunya memulai perburuan. Oh, kamu di situ, Mebel. Manusia serigala tidak butuh pakaian cantik. Lihat yang kutemukan. Cobalah. Wow, kamu terlihat cantik. Kecuali sepatumu. Molly, alas kaki seperti itu adalah... Bencana berbusana. Kamu beruntung aku di sini untuk membantu. Oh, hai, Bibi Mepis. Bibi tidak membutuhkan ini, kan? Aku akan bawa ini. Ini untukmu, Molly. Oh, sepatunya cantik. Kamu sangat membantuku, kawan. Baiklah, ini hari yang baru di sekolah. Semoga kalian menyuka diriku yang baik. Molly. Ya ampun, aku harus mengencaninya. Hai, sayang. Kamu beruntung. Aku akan mengajakmu berkencan. Apakah kamu menyukai ini, Adam? Maaf, tapi aku tidak mau berkencan dengan pecundang sepertimu. Wow, dia menolaknya. Kamu keren, Molly. Bagus, kawan. Dia tidak pantas dapat gadis sepertimu. Molly, aku juga bisa jadi vampir. Oh, kamu tidak akan menyesal. Oke, ayo sekarang kita adakan pesta vampir. Menjadi Molly sulit. Ya, sedikit lagi. Aha, ini dia makan malamku. Wah, aku lapar. Aduh, menyakitkan. Baiklah, sudah cukup untuk hari ini. Apa itu? Wow, ini kesempatanku. Tenanglah, sayang. Tarik napas dalam. Ingat, aku rindu punya ayah dan ibu. Oh, sayang. Anak imut ini sedang mencari rumah baru. Sudah cukup. Mulai sekarang, kami akan menjadi ayah dan ibumu. Tanpa peringatan, Molly ditarik ke kehidupan kaya dan sangat mewah. Selamat pagi, Bu Rich. Oh, apa kabar? Apa yang akan kita kerjakan? Riasanmu? Oh, bukan. Kau akan merias putriku. Oh, ya ampun. Oh, kau pasti bercanda. Tidak bercanda. Ini sangat serius. Gadis ini benar-benar bokeh. Tidak, tidak, tidak. Aku menolak untuk mendekati ini. Tapi aku membayarmu dengan banyak uang. Itulah cara kerjanya. Oh, akanku bantu. Ini sekotak perlengkapan kecantikan. Oh, baiklah. Kita akan lakukan nanti. Ayo, Molly. Selamat datang di rumah barumu. Wow. Singa ini sangat ganas. Sepertinya dia sangat terkejut. Roti emas. Pasti ini sangat enak. Cepatlah kemari, sayang. Kau sedang apa di sana? Akanku gigit sedikit saja, oke? Iyuh, bau sekali. Oh, aku merasa tidak enak badan. Apa yang keluar dari mulutmu? Jangan bergerak. Akanku perbaiki. Ya ampun. Ada begitu banyak sampah di dalam mulutnya. Molly, gigi orang kaya tidak boleh begini. Tapi bagaimana membereskannya? Kami akan bantu meningkatkan senyummu. Sedikit pasta gigi menjadi awal yang baik. Ucapkanlah, Molly. Tidak, tidak mau. Ayolah, sayang. Ini sangat mudah. Aku habis kesabaran. Oh, aku tahu. Kau mau menggigit ini? Iya. Anak pintar. Tolong. Ada apa dengannya? Aku tidak tahu. Wow, aku merasa hebat. Anak pintar. Wow, tenanglah, Molly. Mulai sekarang, senyumnya pasti akan mencerahkan hari semua orang. Tapi jangan membutakan kami, sayang. Itu lebih baik. Wow, kenapa aku tidak pernah melihat kumis ini sebelumnya? Tunggu, aku segera kembali. Oh, ya ampun. Kumisku jauh lebih tipis dari kumisnya. Tenanglah, kau hanya perlu merawatnya. Lihat dan pelajari, ayah. Sayang, hanya ayah yang boleh berkumis di rumah ini. Tenanglah, Adam. Kita akan atasi dengan gawai praktis ini. Satu, dua, dan kita bisa singkirkan bulu-bulu di wajah. Molly, kita perlu bicara. Sayang, kau harus menyingkirkan ini. Tidak, tidak mau. Pokoknya tidak. Ini tidak akan sakit. Nah, ini dia. Ini lebih baik. Oh, bisa aku pinjam ini? Lihat, kau sudah lebih baik. Iyuh, Molly. Gadis sejati tidak bersikap begitu. Adam, jangan bermain-main. Cobalah kau lihat ini. Iyuh. Sepertinya kita perlu lilin untuk ini. Tentu saja, ini butuh perawatan mencabut bulu. Kecantikan menuntut pengorbanan. Apa yang akan kau lakukan? Tenanglah, ayah dan ibu tidak akan menyakitimu. Adam, tolong tunggu sebentar. Satu, dua, tiga. Oh, oh. Dia mengeluarkan ultrasonic. Eh, kepalaku yang malang. Adam, lakukan sesuatu. Aku tahu cara membereskannya. Sedikit camilan akan membantu. Enak. Syukurlah, akhirnya tenang. Keheningan yang menyenangkan. Tapi Molly punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Jerawat. Ya, terserah. Wow. Ups. Adam, lihat. Ada apa dengan wajahnya? Terlalu banyak coklat tidak baik. Hei, itu tidak adil. Gula akan memperbanyak jerawatmu. Oh ya, ini jerawat untukmu. Molly. Oh, sayang. Seandainya kau bisa melihat dirimu. Kau mengerjainya, Molly. Ini juga untukmu, ibu. Sudah cukup. Berhenti bercanda. Jangan khawatir. Ibu punya obat yang sempurna. Ini penyedot pori. Belum pernah mengecewakanku. Ini dia. Sudah kubilangkan. Wow. Bereskan jerawat lainnya juga. Cepat. Sabar, sabar. Luar biasa. Wajahmu sekarang sempurna. Tunggu dulu. Apakah ini komedo? Bagaimana bisa terlewatkan? Strip pori akan membantu kita. Lepaskan stripnya dan tempel di tempat yang kau butuhkan. Baiklah, ayo lepaskan stripnya. Wow, plaster ini menghilangkan komedo dengan sempurna. Sekarang istirahatlah. Dengan segera, ibu. Ups, aku kembali lagi. Molly, lagi. Tidak ada lagi coklat untukmu. Ini penyamaran kelas atas untuk jerawat. Mulai sekarang kami akan membuat modien. Setiap gadis kaya harus punya manikur yang sempurna. Aku suka berlian imitasi. Halo semuanya. Lihatlah kukuku. Hei, hei. Molly, kau mengagetkanku. Aku menunjukkan manikurku ke pelangganku. Bagus, aku juga mau. Oh, tidak. Itu mengerikan. Sayang, ini adalah sebuah bencana kosmetik. Garam laut akan membantu. Perubahan luar biasa pada tanganmu. Langkah pertama, mandi garam. Jangan malu, Molly. Ayolah. Lepaskan sarung tangan menjijikan ini. Jangan khawatir, sayang. Ini keren. Langkah kedua, pengikiran. Tadi itu sulit. Lapisan dasar akan membantu menguatkan kuku. Waktunya untuk seni kuku. Sekali tekan tombol dan manikur kita sudah selesai. Wow, keren. Molly, tidak. Satu foto lagi. Sempurna. Ayo minum kopi. Nyonya, Emily. Ini latte dan majalah terbarumu. Terima kasih, Nancy. Perhatikan baik-baik. Inilah cara hidup wanita kaya. Kau harus mengikuti tren yang terkini. Wow, bibir yang sangat indah. Itu tampak mengesankan. Banyak cara untuk menebalkan bibir. Yang diperlukan hanya gawai yang tepat. Tunggu sebentar. Kucari penebal. Ada di suatu tempat. Ketemu. Oh, Molly. Apa yang kau lakukan? Tolong. Kenapa kau memakai penyedot debu? Lepaskan cepat. Ini tidak mau lepas. Aku berusaha. Sedikit lagi dan... Aku tidak bisa merasakan mulutku. Aduh, ini sakit. Harusnya jangan kau lakukan. Lihat benda kecil ini. Ini akan bekerja lebih baik dan lebih cepat juga. Cobalah. Kau tidak akan menyesal. Aku tidak sabar melihatnya. Bagaimana? Kau terlihat seperti Kylie Jenner. Oh, lihatlah sendiri. Hei, ibu benar. Luar biasa. Apa selanjutnya? Riasanmu tentunya. Adam, bawakan krim pencerahnya. Siap melayani munyonya. Penggilas akan membantu mempercepat. Ayo mulai mengecat. Hah, riasan menyenangkan. Adam, kau ini sedang apa? Ini geli. Aku tidak bisa percaya padamu. Kan kulakukan sendiri. Ibu, tolong jangan marah pada ayah. Aku kan hanya mau bantu. Sesi rias wajah pertama seorang gadis selalu menyenangkan. Untung ibu Molly benar-benar ahli. Stensil alis akan berguna di sini. Hahaha, benda ini sangat lucu. Hanya beberapa sapuan dan alismu sempurna. Sangat penting untuk tidak melewatkan satu titik pun. Jangan lupa, alis membantu membingkai wajah. Sekarang kuajari cara memakai eyeliner. Oh, tunggu sebentar. Iya, Pak Tyler. Oh, halo cantik. Kita akan jadi sahabat terbaik, ya kan? Ada apa ini? Sayap mataku selalu tidak rata. Eh, akan kutunjukkan. Sampai jumpa. Baiklah, Molly. Sampai di mana tadi? Hai, ibu. Oh, rasanya aku mau pingsan. Ups, itu canggung. Ini lebih baik, sayang. Ini, stiker ini sebagai gantinya. Wow, sangat keren. Mulai sekarang, riasan Molly akan jadi sempurna. Kita hampir selesai. Adam, hentikan sekarang juga. Ini bulu mata palsu. Bukannya kumis palsu. Tutup matamu dan hitung sampai sepuluh. Sepuluh. Wow, ini berat. Bulu mata tebal menonjolkan matamu. Atau, ya, biasanya begitu. Kau tahu kita tidak butuh ini. Pakai saja maskara biasa. Sedikit di sana dan di sini lalu. Pemulas bibir untuk meningkatkan citramu. Aku suka ini. Semua usaha terbayarkan. Molly hampir selesai dengan perubahannya. Yang tersisa hanya menata rambutnya. Oh, tidak. Benda menjijikan apa ini? Tersangkut di rambutnya. Molly, ini mengerikan. Apa ini? Bagaimana bisa masuk ke sini? Oh, biar aku simpan. Nona muda tidak boleh begini. Ah, laba-laba. Ayo cepat mandi sekarang juga. Iya, baiklah. Ya ampun. Hei, mandi itu menyenangkan. Saatnya merawat rambut. Untuk menyempurnakan penampilan, gunakan masker rambut. Wanginya enak. Pastikan menyebarkannya secara merata. Tok-tok. Ibu bawakan gawai yang lain. Kita akan keringkan rambut super cepat dengan ini. Sekarang pasang kipasnya dan... Wow, sangat nyaman dan hangat. Selesai. Sekarang ayo lihat dirimu. Ah, rambutmu cocok di ikal. Melengkapi penampilan super modelmu. Ayo atur rambutnya dengan setrika rambut. Oh, dan bukan hanya itu. Gaya rambut modis tidak lengkap tanpa hiasan yang cerah. Lihat dan kagumilah. Klik-klik. Dan sekarang rambut kita penuh dengan permata. Wih, ini luar biasa. Ayo pamer ke ayahmu cepat. Oh, mereka pergi ke mana? Ini dia. Lihat, Adam. Molly kita sangat cantik. Pekerjaan kalian bagus, tapi ada satu masalah. Tentu saja. Putri kita harus memakai pakaian bagus. Ini, pakailah gaun ini. Juga sepatu ini. Ya ampun, semua ini untukku. Oh, dia manis sekali. Iyuh, kain tua ini cocok jadi sampah. Dan inilah saat pengungkapan. Kau siap untuk Molly yang baru dan lebih baik? Molly, kau benar-benar cantik. Aku terpesona. Bebek jelek ini menjelma menjadi angsa yang cantik. Siapa yang akan dapat mahkota ratu kecantikan kali ini? Mungkinkah kau? Oh, ini kesempatan kita. Molly, kau harus ikut serta. Kau akan hebat. Ya ampun. Ini dia para hadirin, pemenang kita yang tidak terbantahkan. Aku tidak percaya, aku menang. Inilah ratu kecantikan baru kita, Molly Rich. Itu anak kita. Oh, kau sudah membuat orang tuamu sangat bangga. Kau sangat cantik. Gaya rambut yang keren. Iya, dan ini manik-manik baru. Wow, seandainya aku bisa sekeren itu. Iya, hanya orang spesial yang bisa menjadi ratu pemandu sorak. Lihat banyaknya piala dan penghargaan yang aku punya. Oh, aku tidak akan pernah bisa sepertimu. Itu benar. Kau hanya bisa merasa iri. Oh, tidak. Jangan lantai basah. Tidak! Ada apa? Mia, kau masih hidup? Ada apa? Dia butuh pertolongan. Hei, di mana aku? Ini tidak mungkin. Aku tidak berdaya tanpa putriku. Putriku tersayang. Ini mimpi buruk. Mia, sayang. Aku merindukanmu. Tolong bangunlah. Kami membutuhkanmu. Kasihan. Ini menyedihkan. Semoga cepat sembuh ya, Mia. Oh, hidup memang sangat tidak adil. Tenanglah. Kami di sini. Kenapa harus dia? Baiklah. Ini harimu, sayang. Tunggu sebentar. Kami bawa kue. Kue kesukaanmu. Lihat, kuenya cantik. Selamat ulang tahun, kawan. Kau bisa menakutinya. Baiklah, hari ini lagi. Seandainya dia sudah sadar. Oh, kasihan dia. Ibu harap kau bisa dengar. Aku harus melakukannya. Selamat ulang tahun. Wendy, apa-apaan itu? Hei, siapa itu? Kau sudah sadar? Putriku. Mia, kawanku. Kami sudah lama menunggumu sadar. Aneh. Aku ada di mana? Kau tidak apa-apa. Kau ada di rumah sakit. 30? Ini bercanda. Tenanglah. Itu tidak masalah. Ini, lihatlah. Oh, tidak. Tua sekali. Aku merasa tidak enak badan. Sayang. Tidak. Jangan lagi. Aku masih punya satu. Tidak. Wendy, maafkan aku Nyonya Johnson, tapi berhasil. Jadi, ini bukan mimpi. Rambut putih tidak ada artinya. Yang terpenting, kau sudah sadar. Benar sekali. Mia akhirnya sadar. Sekarang semua sudah kembali normal. Dan ini rumah kita. Masuklah. Wow, rumah ini berbeda sekali. Ayolah, ibu mau tunjukkan sesuatu. Ini dia. Barang-barangmu. Ibu simpan semuanya. Benarkah? Tentu. Ibu tinggal dulu. Banyak hal yang harus kau ingat. Wow. Ada apa di sini? Tidak mungkin. Aku tidak percaya ini. Tas kesayanganku. Wow, ponselku. Benda ini masih berfungsi. Bagaimana bisa lupa? Pasti ada di sekitar sini. Benar. Dia tampan sekali. Aku harus mengirim pesan. Hai, apa kabar? Tidak? Ayo kita bertemu. Bagus. Sekarang tunggu balasannya. Iya, ini dari dia. Di cafe jam lima. Ayo berdandan. Malam ini aku harus tampil cantik. Baiklah. Apa yang sedang keren? Seperti biasa. Makin besar, makin baik. Sekarang riasannya. Warnanya harus mencolok. Bagus. Warna kesukaanku. Aku sudah siap. Oh iya, pakaian. Hampir lupa. Lihat ada apa di sini. Hore, rok kesayanganku. Oh, aku merindukannya. Ups. Ukurannya sudah tidak muat lagi. Aku tidak punya pakaian. Bagaimana ini? Pikirkan sesuatu. Wow. Ibu menjemur pakaian. Hmm. Ini berlebihan. Bukan gayaku. Tapi inilah yang kubutuhkan. Ups. Aku tidak ada di sini. Bagus. Ini bisa jadi atasan yang keren. Tunggu. Ada sesuatu yang hilang. Apa ya? Oh, di mana gaun kesukaanku? Oh tidak. Itu jelek. Kau sedang apa? Tidak, ibu. Aku hanya ingin pakai pakaian trendy. Oh benar. Sepertinya kita harus bicara. Jangan kenakan pakaian seakan usiamu 15 tahun. Mia, kau sudah tidak semudah itu lagi. Kau mengerti? Ini dia. Terlihat cantik. Semoga beruntung. Dia benar-benar cantik. Oh, aku sangat cemas. Sepertinya itu dia. Ayo Mia, jangan takut. Hai, apa kabar? Halo, apa aku mengenalmu? Ups, maaf ya. Sepertinya salah orang. Ini memalukan. Maaf ya. Ini mimpi buruk. Bagaimana mengenalinya? Hai Mia, aku di sini. Hai, lama tidak berjumpa. Iya, rasanya sudah lama sekali. Ini pesanannya. Nikmati makanan kalian. Oh, bagus. Aku suka burger. Oh, baiklah. Aku lapar. Bagus sekali. Hmm, rasanya lebih lezat. Keren. Ini lezat. Aku tidak bisa berkata-kata. Ya, baiklah. Oh, pertunjukan musik. Oh, iya? Ini membosankan. Kau mau berdansa? Oh, kau yakin ini ide yang bagus? Ini mimpi buruk. Dia tidak bercanda, kan? Iya. Keren. Kau menari dengan bagus. Tunggu, aku akan kembali. Permisi, tunggu sebentar. Baiklah, tidak masalah. Aku mengerti. Bagus, ayo bersenang-senang. Ya, baiklah. Ayo, menari. Itu yang aku suka. Ayo, ayo menari. Keren sekali. Entahlah, aku tidak bisa lagi. Ayolah. Kau pasti bisa. Ayo berpesta. Aku tidak yakin. Ini mengerikan. Aku harus pergi. Hei, eh. Baiklah. Lagi pula dia membosankan. Homa selama 15 tahun bukan alasan untuk tidak dapat ijasa. Bagaimana kabar teman-temanku? Tidak. Jangan lagi. Aku sudah lelah dengan semua ini. Tunggu. Aku mengenalnya. Tentu saja. Dia pecundang itu. Dia sudah menjanjikan banyak hal untukku. Tidak, kukubu-kukubu. Wah, dasar pecundang. Kita akan bersenang-senang. Bagus. Itu untukmu. Ini hadiahmu, pecundang. Tidak. Apa yang kau lakukan? Dasar anak cengeng. Ayo, kau pasti bisa. Jahat sekali. Kenapa kalian begini? Bagus. Dan kejahilan lama masih menyenangkan. Hei, pecundang. Lama tidak berjumpa. Oh, ini menyebalkan. Hentikan. Apa ini? Siapa yang melakukannya? Oh, itu dia. Mia Johnson kembali ke sekolah. Aku tidak mengecewakanmu. Apa? Ini bercanda, kan? Aku tidak percaya. Kerja bagus. Ayo teruskan. Ibu, ibu, ibu. Kita harus bicara. Ayolah, ibu dengar aku. Ini penting. Apa? Ada apa, Mia? Aku mau hagi-wagi ini. Harganya sangat mahal. Ini untukmu. Sekarang sudah saatnya kau mencari pekerjaan. Apa? Aku harus bekerja. Ya, baiklah. Ini baru menarik. Menjual permen. 20 dolar sehari. Sempurna. Aku akan ke sana. Halo, aku melihat iklan. Bagus. Kami sudah menunggumu. Dan ini tempat kerjamu. Aku akan tunjukkan semua. Pekerjaannya mudah. Banyak permen yang harus dijual. Kau mengerti, kan? Kau bisa mulai. Bagus. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dan toples ini untuk uang. Semoga beruntung. Sampai nanti. Selamat siang. Aku ingin membeli beberapa permen. Baiklah, pilih yang kau suka. Keren. Permennya banyak. Aku ambil yang ini. Pilihan bagus. Sekarang bayar. Pelanggan pertama. Bagus. Ini pekerjaan terbaik. Aku akan dapat banyak uang. Tapi di mana yang lainnya? Baiklah, aku harus tunggu. Banyak sekali permennya. Seandainya aku bisa memakannya. Baiklah, tidak ada yang lihat. Hei, mungkin dua. Kenapa tidak? Enak sekali. Ini keren. Aku akan memakan semua. Kau sudah menjual semuanya? Ini keren sekali. Kerja bagus. Hebat. Tunggu, kenapa uangnya sedikit? Apa yang sedang terjadi? Kenapa uangnya sedikit? Di mana uangnya? Aku tidak akan mau berbaik hati padamu. Pergilah. Jangan bekerja di sini. Tunggu dulu. Kembalikan topinya. Tidak, aku mohon jangan. Aku bilang pergilah. Kau dengar aku, pergi sana. Ini ujian lagi. Dia membenci kita. Wow, siapa itu? Abaikan saja. Dia itu murid baru. Ini ujian. Tunggu, ada yang tidak beres. Halo semuanya. Iya, iya. Ini aku. Tidak mungkin. Baiklah, uji pengetahuan kalian. Ini dia. Baiklah, aku tahu harus apa. Apa? Apa yang terjadi? Ini dia. Aku bisa melakukannya. Hanya perlu memasangnya. Tenang saja, ini mudah. Tunggu sebentar. Hei, tunggu. Apa ini? Hei, hati-hati. Apa-apaan ini? Stop kontaknya pasti di sini. Oh, ini dia. Pasti berhasil. Tekan tombolnya. Ayo mulai. Oh, aku tidak percaya. Dia sangat konyol. Baiklah, abaikan saja. Kita harus mengerjakan ujian. Baiklah, jawabannya pasti di sini. Aneh dia sedang apa. Hmm, ini tidak bisa. Ayolah, aku tidak bisa menunggu. Berhenti. Waktunya sudah habis. Kumpulkan ujian kalian. Baiklah. Baik. Hei, tunggu. Sudah selesai. Ayolah, berfungsilah. Ayolah, kau dengar aku. Ibu menunggumu. Ayo, cepatlah. Baiklah, terserah. Apa? Tidak bisa. Kau dapat nilai F. Tapi kenapa, Bu? Semoga beruntung. Haa, tolong. Ups, maaf. Tunggu sebentar. Aku akan bantu ibu. Baiklah, tidak apa-apa. Ayo, banyak yang ingin aku tunjukkan. Anggaplah di rumahmu sendiri. Lihat, ini saat aku tahu kalau aku hamil. Keren, kan? Kau hamil? Apa kau bercanda? Itu hal yang konyol. Bagaimana bisa terjadi? Bagus sekali. Tidak, aku tidak percaya. Ini perutku, dan ini aku dengan bayiku. Menakjubkan. Aku tidak bisa berkata-kata. Bu, halo. Ini aku. Kau mau bermain? Oh, dan ini? Hmm, kalian berdua sangat mirip. Putriku. Dia mengemaskan. Baiklah, ayo. Mau main apa? Mungkin. Iya, seperti ini. Ayo. Ini dia. Ayo, ada yang harus dikerjakan. Hmm, baiklah. Domino. Aku suka permainan ini. Oh, apa itu? Bagaimana memainkannya? Ini sangat mudah. Aku jelaskan. Ya, tentu. Ini menarik. Ya, baiklah. Benar. Akhirnya. Aku hampir menang. Permainan ini sangat seru. Keren. Semoga beruntung. Kau pasti bisa. Lihat, aku menang. Bagus. Ya, aku akan membalasmu. Lihat saja. Oh, rasakan. Ya, sedikit lagi. Oh, ya. Aku menang. Mia, tunggu. Kau sedang apa? Kau suka itu? Seru, kan? Benar sekali. Sangat seru. Lihat yang aku lakukan. Dia luar biasa. Aku suka musik rock. Mia, lihat yang aku punya. Kau akan suka. Keren. Tiket konser. Bagaimana kau mendapatkannya? Keren. Ayo pergi ke pesta. Ayo, kita bersenang-senang. Tentu. Ini tempatnya. Oh, ya. Aku akan bertemu dengannya. Konsernya dimulai. Wow, ayo. Benarkah sudah dimulai? Oh, baiklah. Ayo mulai. Apa? Kau lihat itu? Kakek siapa itu? Banyak hal yang terjadi. Banyak waktu yang sudah dilewati. Aku kira kau lah satu-satunya yang aku kagumi. Ini jelek sekali. Aku terlalu berharap. Tapi kau sudah tidak di hatiku lagi. Siapa itu? Oh, konsernya sudah dimulai. Ayo, bersenang-senang. Dan ini adalah konser yang aku impikan. Aku pulang saja. Tunggu. Ini kan lokerku. Wow, semua penghargaanku. Iyuh, banyak jaring laba-labanya. Ini pom-pom kejuaraanku. Saatnya mengingat apa yang aku bisa. Satu, dua, satu, dua. Berputar. Menyingkirlah. Ratu pemandu sorak sudah kembali. Baiklah, ayo. Fiu. Ini tidak mudah. Aku sudah tidak bugar lagi. Satu, dua, tiga, empat. Bagaimana? Tunggu dulu. Tekanan darahku baik-baik saja. Ayo, piramida. Tunjukkan. Baiklah, tunggu sebentar. Aku harus melakukannya. Sedikit lagi. Sebentar. Hei, hati-hati. Tunggu, tunggu. Tinggal sedikit lagi. Ini dia. Ayo, lalu split. Oh, hampir berhasil. Keren. Aku akan membantumu. Aduh, pinggangku. Hei. Kasihan. Dia butuh dokter. Di mana pasiennya? Minggir. Cepat. Dia harus dibawa ke UGD. Kasihan dia. Dia tidak bisa lakukan itu di usianya. Aku tidak bisa melakukannya. Tahun-tahun terbaikku sudah berlalu. Saat-saat hebat. Aku masih muda dan juga kuat. Aku tidak akan bisa begitu lagi. Selamat ulang tahun. Selamat untukmu, sayang. Kau hebat. Tidak. Aku mohon jangan. Apa? 31. Tidak. Aku tidak mau menjadi tua. Wow. Ayolah, lihat yang kami punya. Benar. Bersiaplah untuk kejutan. Wow. Luar biasa. Terlihat nyata. Ayo kita mulai cepat. Nah, ini berhasil. Ayo, sayang. Luar biasa. Banyak ekspresinya. Kami sangat bahagia untukmu. Kau adalah bintang kami yang cemerlang.